Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakip Sahubawa, memenuhi janjinya untuk mengunjungi negeri Kaloa di Pegunungan Seram Utara. Pasalnya kunjungan kali ini merupakan kunjungan pemerintah daerah yang kedua setelah 34 tahun kunjungan pertama Bupati Kabupaten Maluku Tengah 34 tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Luqman Mukadar, wartawan Tribun Ambon. Rekan Luqman, silakan laporan selengkapnya. Rekan Luqman dan juga Trimundas dapat kami laporkan dari Kota Masuhi Kabupaten Maluku Tengah bahwa memang benar tadi disampaikan oleh Rekan Luqman Bahwa tepat tanggal 22 Agustus 2024 kemarin Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Dr. Rakip Sahubawa melakukan menuhi janjinya untuk melihat langsung warga di negeri Pegunungan di Kecamatan Seram Utara dan negeri tersebut adalah Negeri Kaloa, Kecamatan Seram Utara dan ini merupakan lawatan kerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh penjabat Bupati Maluku Tengah setelah kurang lebih 34 tahun pemerintah daerah hadir di negeri Pegunungan itu untuk melihat langsung warga yang ada di sana. Dan kunjungan pertama kali oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati pada saat itu Bupati Letnan Kolonel A.G. Polanunu yang menjabat Bupati Maluku Tengah pada periode 1986 dan 1991 jadi lawatan kerja penjabat Bupati Maluku Tengah kemarin itu adalah merupakan lawatan kerja yang kedua setelah 34 tahun lalu pemerintah daerah hadir di negeri Pegunungan tersebut. Dan kunjungan penjabat Bupati ini didamping oleh sejumlah kepala dinas kepala dinas terkait ada kepala dinas perhubungan, dinas pendidikan, kemudian dinas pemuda dan olahraga, dinas pekerjaan umum, dan juga dinas PUPR. Di sini kehadiran mereka ini melihat langsung kondisi akses jalan dari kota kecamatan menuju negeri Kaloa yang berada di kaki gunung manusia lah seperti itu. Dan kami juga ingin sampaikan bahwa perjalanan pemerintah daerah kemarin itu merupakan yang kedua kalinya. Kemudian penjabat Bupati mengatakan bahwa kunjungan mereka ini sudah merupakan kedua yang direncanakan setelah sebelumnya itu terhambat beberapa jembatan atau akses penghubung yang putus akibat cuaca sehingga kemarin baru terlaksana pada tanggal 22 Agustus tersebut. Di sana penjabat Bupati menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat yang juga disaksikan oleh Cama dan juga Kapolsek dan Ramil Siram Utara seperti itu. Di sini Bupati menyampaikan bahwa pihaknya akan memfasilitasi infrastruktur jalan dan jembatan kemudian ada sekolah dan juga puskesmas pembantu atau pustu seperti itu. Dan Bupati juga sempat mengatakan bahwa dirinya akan memfasilitasi anak-anak asli negeri pegunungan dari lima negeri yang ada di kaki gunung Manusela itu yang ada negeri Kaloa, negeri Elemata, Hatuolo, Maraina, dan Manusela sebagai tenaga honorer. Jadi mereka akan diangkat sebagai tenaga honorer kemudian akan dimasuk dalam jatah guru kontrak ataupun P3K seperti itu untuk kemudian memfasilitasi semua kebutuhan mereka sehingga ada tenaga guru yang tentunya memadai. Dan ada penjepat Bupati juga mengatakan bahwa tenaga guru dan tenaga kesehatan akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Begitu, Yustin. Terima kasih, Rekan Lutman. Atas informasi dari Anda dari Ambon, selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa kami tampilkan pembincangkan wartawan kami bersama pihak terkait. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.